Hai tentu tak Hai main jumlahnya nanti Pak Kepala BPKP akan menyampaikan berapa semuanya dari proyek berapa dan untuk itu silahkan terima kasih satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bahwa kami sesuai permintaan Jaksa Agung muda tidak khusus Jaksaan Agung RFI tahun 2022 yang lalu tanggal 31 Oktober telah diminta bantuannya untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan bantuan ketenangan ahli pada kasus tigaan tindak-tindak korupsi penyediaan infrastruktur tersebut station atau DPS 4G dan infrastruktur pendukung pada paket 1 2 3 4 dan 5 badan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi informasi atau bakti Kementerian komunikasi hasilnya informatika tahun 2020 dan 2022 setelah berdasarkan program itu kami meminta ekspose dari penyidik tentang hasil penyidikan yang sudah dilakukan dan berdasarkan itu kami melakukan penelitian dan penyidikan suatu tugas audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam proses menghitung kerugian keuangan negara BPKP melakukan pesulur audit ini antaranya melakukan analisis dan evaluasi atas data dan dokumen melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait dan juga melakukan observasi fisik bersama tim ahli BRID dan penyidik ke beberapa lokasi selanjutnya juga mempelajari dan menggunakan pendapat ahli pengadaan barang dan jasa LKPP ahli lingkungan dari IPB dan ahli keuangan negara berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami proleh kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp8.032.084.133.795 kerugian keuangan negara tersebut berdiri dari tiga hal biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung makap harga dan pembayaran BTS yang belum terbangun demikian yang bisa saya sampaikan Pak Jaksa Agung saya kembalikan kepada Pak Jaksa Agung terima kasih baik 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 teman-teman seperti teman-teman ketahui bahwa kami telah menetapkan lima tersangka atas kasus BTS ini yang pertama adalah AAL kemudian GMS 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 MA dan IHA saat ini penyidikan telah selesai dan kami akan serahkan tahap duanya kepada penuntut Direktur penuntutan dan selanjutnya akan sedang kami limpahkan ke pengadilan dan itu informasi yang pertama ke teman-teman kemudian ada beberapa hal nanti juga akan sampaikan oleh Pak Jaksa Agung kemudian teman-teman di DIRD kami juga setelah selesai melakukan dan masuk ke tahap penyidikan khusus ada enam tersangka bertawa perkara PT Geraha Telkom Sigma periode 2017-2018 kemudian yang kedua penyidikan perkara tipikor program pengelolaan dana pensiun perusahaan pelabuhan dan pengerukan pada PT Pelindo yang ketiga penyidikan perkara tindak perkara korupsi fasilitas pembiayaan dari beberapa bank oleh waskita dan waskita betong yang kelima adalah penyidikan tidak pindah korupsi pada pekerjaan pembangunan jalan tol Jakarta Sikambek luas-luas Cikundir sampai dengan Rawang Barat saksi yang dilakukan atas perkawas kita ini sebanyak 46 orang kemudian berikutnya adalah penyidikan perkara tipikor pada pengelolaan kegiatan usaha komunitas emas ini dalam pendalaman terus mudah-mudahan kita dapat membuktikannya kemudian keenam terkait rekapitulasi aset terbidana BNI Cokro penggembangan dari cerita eksekusi ini kita telah menyita 1.974 bidang tanah saya kira itu yang yang dapat kami sampaikan nanti sedang jam itu yang akan menyampaikan dan setelah itu ada masih nanti diridik sama kepusuan yang akan menyampaikan lebih lengkap 8 day lebih nanti akan lebih terbuka di persidangan terbuka disana akan terbuka masing-masing peran para terdakwa kemudian siapa saja yang terlibat disitu jadi sesuai tadi yang Pak Jaksang sampaikan setelah ini nanti ada agenda nanti akan hadir Direktur Penyidikan dan Kapus Pen silahkan teman-teman tanya semua ya tidak saja perkara BTS tetapi semua penanganan yang kita sedang jalani bagaimana perkembangannya bagaimana target-target yang akan kita segera selesaikan terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat demikian BZ terima kasih saya kira itu ya saya membuka dua pertanyaan saja nanti abis itu kita akhiri karena Pak Pak Jaksa Agung dengan Pak Kepala BPKP ada pemeriksaan dan ada rapat penting khusus terkait dengan pemeriksaan keuangan negara yang lain ya silahkan saya buka dua pertanyaan ya kiri ya kiri pertama dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak saya Alan dari Fajal Indonesia Network fin.co.id pertanyaannya satu terkait BTS Pak kan sampai sekarang sudah diutup ya sudah selesai tapi menariknya Pak sampai saat ini apakah ada keterkaitan kuasa pengguna anggaran ya Pak Menteri di sini dalam perkara ini karena melihat kerugian negaranya kan sangat luar biasa besar ya Pak 8 triliun ada juga informasi yang menyebutkan bahwa per proyek itu ada permintaan 500 juta untuk Pak Menteri sebagai dana staff untuk staff-staff pengguna ini seperti apa Pak apa nanti bisa akan muncul di pengadilan jadi fakta persidangan apa akan dikenakan ini atau seperti apa terima kasih Pak lagi atur satu pertanyaan lagi eh silahkan saya Taufik dari CNN International.com mau menyambung pertanyaan sebelumnya ada dua pertanyaan yang pertama itu kan tadi di Pajaksa Agung dan Kepala WPKB bilang bahwa hasil ini hasil kerugiannya sudah bersempat final dan sudah final dan dari penyidikannya juga sudah diputus apakah berarti akan tidak ada kemungkinan akan ada penambahan bersama baru dalam kasus yang pertama yang kedua dua bulan yang lalu Pak sempat berkata akan segera melakukan biara eksposul untuk penepuan status terhadap Menkom 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 Info dan adiknya dalam kasus Apakah gelar perkara itu sudah dilakukan dan kalau sudah apa hasilnya terhadap dua orang Menkom Info dan adiknya yang yang pasti kalau nanti fakta yang terbukti yang terbukti dan ada menyangkut ke beliau kita tidak akan meliamkan ini yang penting penyidik dan ada fakta saya akan tidak lanjut ini kemudian kemudian yang kedua yang kedua apakah ini merupakan hasil daripada ekspos yang kita jadikan ini kemarin kemudian hari ini sebenarnya kemarin kita mendapat hasil perhitungan kedua negara dan kita akan dalami lagi dan kami akan terbukti ini bukan akhir ya masih ada pendalapan terima kasih telah menonton jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya